Masuk ke dalam mimpi terburukmu Pengalaman nyata Mereka bertemu dengan hantu Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu Kisahku ini terjadi di sekitar beberapa hari lalu Nightmare side Setiap Kamis, Malam Jumat Mulai jam 10 malam Jangan terima Dengari Nightmare side ini Sendirian 105,9 FM Ardan Radio Radio Anak Muda No. 1 di Bandung Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam insan muda Dan selamat malam Jumat Selamat datang Di JNA Nightmare Side Sebelum kita masuk ke dalam cerita Nightmare Side Malam hari ini Dimesa mempunyai sebuah kabar duka Innalillahi wa inna ilahi roji'un Telah meninggal dunia Salah satu tim Nightmare Side Yaitu Almarhum Rahmat Hidayat Atau yang Biasa kami panggil Kang Sam Beliau meninggal di pagi hari tadi Beliau meninggal di pagi hari tadi hari ini Tepatnya 20 Januari 2022 Beliau adalah sound editor dari Nightmare Side Dari sekitar tahun 2000an Insamuda Hampir beberapa tahun Beliau memegang sound designer Untuk cerita-cerita Nightmare Side Yang kamu dengarkan Beliau juga merupakan Secara pribadi Beliau merupakan Seseorang yang Menjadi mentor Untuk saya pribadi Ketika baru pertama kali Masuk menjadi tim Nightmare Side Arden Radio Di tahun 2009 Banyak kerjasama Sama beliau Beliau mengajarkan Bagaimana Bercerita Nightmare Side itu seperti apa Bagaimana cara menyadur Penulisan Cerita Dan Pembawaan Penghayatan Membacakan Nightmare Side Dan beliau adalah Salah satu tim Nightmare Side Yang juga ikut Explore Ketika kita Berekspedisi Ketempat-tempat Dan melakukan secara langsung Biasanya bersama si Almarhum Kang Sam ini Dan juga bareng sama teman-teman Ghost Rider lainnya Dan pasti Karya-karyanya Dari Kang Sam ini Nightmare Side Akan selalu abadi Untuk keluarga Teman Kerabat Sahabat Yang ditinggalkan Semoga diberikan Kekuatan dan ketabahan Dan juga kehilasan Dan semoga Marhum Diberikan Tempat terbaik Di sisinya Amin Ya Rabbal Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Tunggu Le Karena siapa lagi Yang ada disana selain aku dan teman-temanku Tantang menengok dan masih mendengarkan radio Aku menyapainya Le Mana Le Kamar mandi Beser ya lo Namun ketika itu tidak ada jawaban apa-apa Karena kalau mau ke kamar mandi Pasti dia akan melewati ku Tapi ini tidak ada Pikirku mungkin dia hanya Mau menutup pintu Atau mengecek gembok Aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak Dari lo Karena ketika aku tengok lagi ke belakang Dia sudah tidak ada Aku menyerah Aku lanjut mendengarkan radio Saya bisa sekali melihat handphone Dan Tak lama Terdengar lagi suara langkah kaki Yang berjalan Kali ini terdengar cukup jelas Dan sepertinya tak jauh Dari tempatku sedang duduk Begitu teriaku Sekali lagi untuk meyakinkan Bahwa itu temanku Namun tetap dia tidak menjawab apa-apa Aku sedikit berteriak karena kesan Ini orang Mereka main-mainin Kudak balik Akhirnya kenyang Suara langkah kaki itu pun terdengar Semakin mendekat Dan sepertinya Berada di sisi pintu Pintu masuk ke arah dapur ini Awalnya aku diamkan saja Biar capek sendirilah sih Boleh pikirku Lama-lama kelamaan Aku diamkan Suara langkah kaki itu tidak berhenti-berhenti Terus mondar mandir dan Sangat mengganggu Aku lalu bangkit dari tempat duduk Dan ketika aku baru mau keluar dapur Tiba-tiba muncul Sesosok nenek tua Dengan rambut gimbal berantakan Pakainya lusuh Dan tiba-tiba seisi ruangan Menyeruak tercium bau yang sangat tidak enak Seperti bau busuk Bangkai Tangannya keriput Putet Seperti meraba-raba Mau menyentuhku Wajahnya tidak begitu jelas terlihat Karena dia menundukkan kepalanya Sambil terus mengganggu-ganggu Padanya terlihat sangat mungkuk Dia berjalan Belangkah Semakin menekatiku Dan dia berkata Ketika badanku kaku dan tidak bisa meluarkan suara sedikitpun Aku coba memanggil temanku lepun Tidak bisa Tidak bisa Dia meminta tolong padaku Dan kiri sosoknya berada tepat di depanku Dengan tangan keriputnya yang dingin Dia mulai memegangku Memegang pergelangan tanganku dan Dia mengangkat kepalanya Menengada hingga terlihat wajahnya yang kurus pucat Mulutnya terbuka lebat tanpa gigi Dan dari matanya Sosok itu menangis Tapi bukan air mata Namun menangis darah Tidak bisa Tidak bisa Mencoba membaca doa yang kubisa Mereka pun Coba melepaskan Dinggaman tangannya itu Terus merontak Hingga ketika Badaanku sudah mulai bisa digerakkan Tanpa melihat lagi Aku langsung berlari Berlari menjauh dari dapur Aku buru-buru lari ke lantai dua Kekaman dan membangunkan uleh Dan ketika aku ribut membangunkan uleh Teman-temanku yang lain pun terbangun Dan bertanya kenapa Aku pun menceritakan apa yang kulihat tadi Sosok nenek-nenek di dapur Uleh pun coba menenangkanku Dia pun bilang Makanya dia tidak mau lanjut mendengarkan Bahkan tidak hanya uleh Semua orang yang ada di sana tahu Jika sudah hampir tengah malam Tidak ada yang berani ke dapur Karena Sosok nenek itu Memang penunggu dapur Yang ada di tempat cuci tersebut Dulu sebelum ini menjadi dapur Katanya Ini adalah sebuah WC atau kamar mandi Yang sudah empat tahun tidak terpakai Atau terbengkalai Hingga akhirnya dihancurkan Dan dibuat menjadi dapur Dan sepertinya Kenapa Sosok nenek itu mengganggu ku Karena mungkin aku Oleh aku sendiri Ketika aku mendengarkan Night Berside sendirian Mungkin Sosok itu merasa terpanggil Dan datang Seakan menjawab undanganku Sejak itu aku tidak pernah mau lagi Untuk mendengarkan Night Berside sendirian Dan juga Berada di dapur itu Jika lewat tengah malam 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 Namaku Angki. Ini adalah kedua kalinya aku mengirimkan ceritaku kepada Tim Night Berside Arden Radio. Sebuah pengalaman yang bisa dibilang belum bisa aku lupakan sampai saat ini. Dan malam hari ini, cerita yang akan aku bagikan adalah kejadian mengerikan. Ketika aku melakukan sebuah perjalanan ke daerah Cikole, Lembang. Mungkin berbeda daripada wanita pada umumnya. Hobiku ini bisa dibilang sangatlah berbanding terbalik dengan hobi wanita pada umumnya. Sudah cukup lama, aku bergabung dalam komunitas trail. Dan setiap minggunya, biasanya aku selalu mempunyai agenda untuk melakukan kegiatan trail. Hari itu, tepat hari minggu. Seperti biasa, aku melakukan aktivitasku bersama teman-teman komunitasku. Dan tempat yang biasa kami gunakan adalah kawasan di daerah Tangkuban Perahu. Seperti biasa, titik awal tujuan kita adalah kawasan Tangkuban Perahu. Jalur favorit para pecinta motor trail tentunya. Saat itu, kami berangkat sekitar jam 9 pagi. Dan sampai kawasan Tangkuban Perahu sekitar pukul 12 siang. Kurang lebih ada 8 motor yang ikut pada saat itu. Sesampainya di kawasan Tangkuban Perahu, sebelum melanjutkan perjalanan lebih dalam lagi, kami beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya kawasan. Setelah udara mulai dingin dan kabut perlahan turun, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami melakukan briefing terlebih dahulu sambil menentukan arah jalur pulang nantinya. Namun, salah satu temanku malah memberikan ide untuk bermalam di salah satu hutan yang ada di sana. Eh, jalan gila ya. Bawa perlengkapan buat nginep aja enggak. Ini main mau nginep segala. Ucapku. Sampai, akhirnya kita pun menentukan jalur untuk melakukan tracking. Sambil memilih, jalan untuk pulang nantinya. Setelah menentukan jalur mana yang akan kita pilih, akhirnya kami pun mulai melakukan perjalanan. Satu persatu rintangan kami melewati. Dan kami pun merasa puas dengan hari itu. Karena cuaca pun sangat cerah dan mendukung perjalanan kami. Waktu pun berlalu. Tak terasa, langit pun sudah berganti. Kami pun langsung bergenggas turun dan mengambil jalur Cipole untuk pulang. Namun, di tengah-tengah perjalanan pulang, tiba-tiba saja salah satu motor temanku bermasalah dan memaksa kami semua untuk menepis sejenak di tengah hutan. Karena aku perempuan dan tidak terlalu mengerti dengan masalah mesin, aku pun menunggu di atas motorku sambil mencoba memainkan handphonenya. Namun, apadaya saat itu tidak ada sinyal sama sekali. Kulihat teman-temanku masih sibuk dan coba mengatak-atik mesin motor yang mongkuk. Namun tetap saja, motornya tidak bisa menyala. Kulihat jam di handphonenya sudah menunjukkan hampir jam 7 malam. Sedangkan perjalanan masih sangat jauh. Karena takut terlalu larut malam, akhirnya kami pun memutuskan untuk menderek motor yang mongkuk itu. Kondisi jalanan sangat gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Kecuali dari lampu motor yang kami jalankan. Aku yang saat itu sebagai sweeper berada di barisan paling belakang di belakang teman-temanku. Sampai perlahan demi perlahan aku mulai merasakan hal-hal yang aneh. seperti mendengar suara pohon bambu yang bergesekan. Padahal jelas sekali di sana tidak ada pohon bambu. Apalagi karena kejadian-kejadian mistis yang aku alami membuat aku menjadi lebih sensitif dari sebelumnya. Tak hanya itu saja, aku pun mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar. Padahal logikanya suara kenal pas motorku harusnya menutup kehandingan yang ada di sana. Sampai singkat cerita entah kenapa kami seperti berputar-putar di daerah sini saja. Padahal aku rasa sudah lumayan lama kami berkendara dari tempat berhenti tadi. Kami pun menghentikan perjalanan dan berhenti masih di daerah hutan yang terlihat sama. Hanya ada pohon-pohon saja dan sangatlah gelap. Salah satu temanku mencoba membuka map di handphonenya. Takutnya kami malah nyasar. Untungnya handphone temanku saat itu bisa menangkap sinyal yang ada di sana. Dan ketika dilihat ternyata kita berada di area Louis Kunti. Rasa panik dan ketakutanku pun muncul. Apalagi jika mendengar cerita-cerita yang pernah terjadi di daerah sini. Kulihat teman-temanku pun demikian. terlihat panik dan hanya mencoba untuk fokus. Karena ini pun pertama kalinya kami melewati jalur ini. Padahal seingatku kami sudah menggunakan lajur yang sama seperti waktu pertama kali kami ke sini. Jadi mana mungkin tersesat. karena suasana sudah tidak kondusif kami pun memutuskan untuk menyimpan motor mogok temanku di tengah hutan dan melanjutkan perjalanan. Niatnya besok saja jika langit sudah tidak gelap temanku balik lagi ke sini. satu persatu motor pun akhirnya melanjutkan perjalanannya. Dan aku masih berada di posisi yang sama yaitu di barisan paling belakang. Namun saat baru saja aku akan melanjutkan motorku tiba-tiba tiba-tiba saja astaga ku rasakan ada sebuah tangan menarik motorku hingga aku pun terjatuh. Tolong teriakku dan begitu ku lihat ternyata teman-temanku sudah jauh meninggalkanku. kini kakiku sepertinya sedikit terkilir. Kulihat kini sudah tidak ada siapa-siapa sotak aku pun panik dan langsung berteriak sekencang-kencangnya memanggil teman-temanku tolong woy tolong namun sepertinya tidak ada yang mendengar teriakanku dengan menahan rasa sakit kakiku kupaksakan berdiri sambil mengangkat motorku rasa takut saat itu membuat badanku menjadi gemetaran sampai samar dari jauh aku mendengar seperti suara ini gamelan jawa dan anehnya lagi ada suara seperti sinden sedang menyanyikan lagu jawa mulut kuduku langsung berdiri tidak adanya suara gamelan dan sinden itu semakin menekatiku dan kini terdengar semakin jelas aku hanya bisa berdoa apapun yang aku hafal sampai tiba-tiba adanya sudut mataku melihat kesalahan pohon yang ada di sana karena mendengar suara seseorang seperti menyindeng dari balik pohon itu dan ketika kulihat lebih sama lagi kulihat ada seorang perempuan berkembaja hijau yang duduk di sana seseorang pohon tersebut kuduku menyinden dan dia seperti sedang mengelus dengan rambutnya yang sangat panjang yang hampir menyentuh tanah melihat hal itu aku hanya bisa terdiam dan tagiku seolah-olah berat dan lemas untuk berjalan aku coba menutup mataku dan membaca doa-doa semisah yang hafal tapi semua itu tidak berhasil untuk memusik malah kita dan tiba-tiba saja perempuan itu memperlihatkan wajahnya wajahnya sangat kerem tidaknya mengulur keluar dan dari kedua matanya keluar seperti daerah merah dan tangannya melamai kepadaku seolah-olah dia sedang memanggil aku aku terus membaca doa dan doa serta surat yang aku misahin akhirnya pun aku melihat semua cahaya dari kejauhan yang lama-lama mulai menghampir itu dan ketika kulihat tergiasa itu melotor teman-teman itu dan ketika kulihat kembali sosok perempuan itu pun sudah tidak ada teman-temanku langsung menolongku dan tanpa berlama-lama kami pun bergugas pulang karena kondisiku yang tidak stabil akhirnya aku pun diboncing oleh salah satu temanku setelah berhasil keluar dari hutan itu kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah warung yang ada di dekat pintu masuk merasa sedikit lega tanpa banyak bicara aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami teman-temanku hanya bisa mendengarkan ceritaku dan terus menangkanku dan semenjak kejadian itu aku aku jatuh sakit selama tiga hari dan anehnya ketika aku mencoba memeriksa ke dokter katanya badanku baik-baik saja dan dokter pun tidak tahu apa yang bisa membuatku sakit selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Begitu Terima kasih telah menonton Jadi aku menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Membuat Seperti menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku melihat Aku melihat Terima kasih telah menonton Aku menonton Ketika menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebuah menonton Ketika menonton Minum Minum Menonton Dan Lalu menonton Lalu menonton Lalu menonton Lalu menonton Dan Aku menonton Terima kasih telah 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 menonton Saya melihat ada sekelebat putih yang lewat bulat balik Kita pastikan bertiga Buka jendela dan melihat ke arah luar Dan itu gak ada siapa-siapa Atau gak ada lampu atau cahaya Yang akhirnya bikin kayak sekelebat-sekelebat gitu Gelap banget di belakang Kebetulan katanya itu kayak kebun Oh, di belakang itu kayak kebun Dan gak ada bangunan atau akses jalan orang sama sekali katanya Wow Nyium bau kayak kemenyan Terus tiba-tiba ngeliat sekelebat-sekelebat ya Terima kasih Tohir Selamat malam juga untuk Anissa di KOPO Pengen berbagi pengalaman ketika di hari Nightmare Set malam hari ini Dan mau tanya dulu sebelumnya Apakah ada sound effect yang Oh, apakah ada sound effect yang suaranya kayak anak ayam Gak ada sih Maksudnya dari cerita 1, 2, 3 itu gak ada yang ceritain tentang Ada suara anak ayam atau gimana Karena katanya saya denger Ada suara Siak anak ayam Dan emang sih kayaknya bukan dari radio Karena ketika radionya dikecilin Atau dimantikin Suara anak ayam itu masih kedengeran Bener gak sih? Kanon Kalau denger suara anak ayam itu berarti pertanda kedatangan Miski katanya Kebanyakan memang seperti itu ya yang mitos beredar Ketika denger suara anak ayam Dan ternyata sosoknya itu perempuan gitu Selamat malam ini terakhir dibacain deh Selamat malam untuk Agifari Agifari di daerah Lembang Selamat malam Agifari Lembang Kebetulan lagi dengerin bang di Lembang Sendirian Cuaca lagi dingin banget Meskipun katanya kamar ditutup semuanya Tapi emang udaranya kerasa dingin banget Tapi tiba-tiba lewat jam 11 Pas masuk cerita ketiga Itu mulai tiba-tiba berubah katanya Suasananya jadi Panas Yang harus dingin tiba-tiba panas Gak ada Gak ada apa-apa gitu Maksudnya gak tau dari mana kali ya Gak tau dari mana tiba-tiba udaranya panas Kerasa sampai saya keringetan Dan tiba-tiba dari atas langit-langit kamar Itu ada yang ngetok-netok Wow Jadi Yang langit-langit kamar Mungkin biasanya triplek atau gibson gitu Diketok-otok Duk-duk-duk-duk Saya coba positive thinking Ah mungkin tikus Tapi kayaknya sih gak mungkin Karena suaranya jelas seperti Orang yang lagi ngetok-netok Tentunya Wow Padahal jangan dengerin sendirian ya Tadi siapa? Agifari Banyak ternyata pengalaman-pengalaman yang Terjadi ketika dengerin sendirian Jadi lebih baik Berhati-hati Insya mudah Dan terima kasih banyak Buat JNA yang selalu Nemenin di Master Dari jam 10-12 malam Tengah malam ini Sampai ketemu lagi di JNA Night Versaid minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Master pamit Dan selalu ingat Jangan pernah dengerin JNA Night Versaid ini Sendirian Udah dengerin cerita aku Minggu depan Aku datang lagi Kirim paket Boleh sendirian Tapi Dengarin JNA Night Versaid Jangan sendirian JNA Night Versaid Setiap hari Kamis Jam 10 Sampai jam 12 malam Cuma di 105,9 FM Ardang Radio